yang menyebabkan makin sulit, makin rapuh, makin runtuhnya jati dirimu ya, makin runtuh, makin rapuh atas jati dirimu jati dirimu adalah jati diri anak cucumu dan saya bumba panjenengan sepertinya seneng banget istilahnya sering banget lah menyampaikan tentang Jawa, tentang kauruh Jawa ya, sebenarnya saya penasaran yang didampakan panjenengan itu apa sih padahal Nusantara ini kan tidak sekedar Jawa untuk sembahmu kusti memulya jauh seperti kakur lelur kita selamat menikmati tidak usah manusia, kambing punya anak yang rawat anak, siapa ya kan ini samalah juga ya mamanya kita sebagai suku Jawa siapa yang akan merawat Jawanya betul, Nusantara itu bukan cuma Jawa tapi pun jering lelakon sebagai suh ibarat sapulidi ibarat sapulidi itu kan terdiri satu, 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 satu yang ngesuh yang wakil yang menali itu kan dari jaman A sampai dengan jaman Z kemungkinan besar sesuai dengan narasi sesuai dengan kodrati kelihatannya adalah Jawa ini dari jaman ke jaman dari dari waktu ke waktu lah yang lain bukan berarti tanpa ada kompetensi tidak tidak saya tidak mengatakan suku Batak suku Sasak suku Dayak ibaratnya adalah tidak punya kompetensi dalam Nusantara tidak saya tidak pernah akan mengatakan itu namun sueng punjere atau pusatnya atau sentralnya yang bisa ngesuhi bukan berarti tanpa dasar saya pernah membuat konten dalam apa channel Kaum Batik itu adalah asal-usul suku Jawa kan berasal dari suku Tugu suku Tugu itu berarti suku yang bertapa berata pelaksana Tugu Sinukarto Tugu itu ya Tugu Sinukarto dikambeni jadi kaum Tapa Berata yang laksana Tugu Sinukarto seperti Tugu memakai baju manusianya manusia yang bertapa itu adalah seperti Tugu yang memakai baju maksudnya lah ini adalah sebuah kenestapaan apabila kita tidak mau membangkitkan tidak mau membangkitkan budaya nasional kita yang dimaksud kebangkitan ini adalah kebangkitan budaya nasional kita budaya Jawa kita khususnya budaya nasional kita mesti bangkit mengapa saya mengapa saya kelihatannya cinta banget dalam budaya gitu loh sebab siapa yang akan merawat diri kita kalau bukan kita sendiri siapa yang akan merawat bangsa ini kalau bukan bangsa ini sendiri tarulah banyaknya maaf kalau saya ngomong pecundang yang tidak punya jati diri ya artinya kalau zaman penjajahan saja itu mengusir penjajah banyak mata-mata ya banyak ekstremis apa ya kalau itu ya mata-mata gitu loh ya orang yang bermuka dua ya kalau ketemu kita ikut kita kalau ketemu Belanda ikut Belanda ini loh sehingga kalau terjadi beberapa orang yang demikian kacau gak kacau gak negeri ini ya kacau gak perjuangan 45 itu makalah harus punya fondament atau mentalitas yang tinggi saya tarulah kita harus orang yang punya mental yang militan ya bukan sekedar mental yang abal-abal untuk bisa membangkitkan budaya sebab saya meyakini pembangunan suatu bangsa akan bisa kukuh pembangunan suatu desa akan bisa kukuh manakala mentalitasnya itu mencintai budaya sendiri mencintai desanya itu sendiri saya nih di desa Kalisabuh saya harus cinta dengan desa Kalisabuh bagaimana orang lain akan cinta kalau kita itu tidak mencintai gitu loh mencinta dalam arti rumong sohandarbeni rumong sohandarbeni sama juga dengan merasa tanggung jawab atas menjadi bangsa Indonesia atas menjadi suku Jawa atas menjadi suku Batak atas menjadi suku Sasak suku Dayak dan sebagainya rumong sohandarbeni itu rumong sohandarbeni itu rumong soh tanggung jawab bukan merasa memiliki memiliki ya milik kan bisa ngendong wali kalau istilah Jawa karena milik kepada dunia ya milik kepada pujaan milik kepada sikap-sikap agar terpuji gitu akhirnya milik dengan pujian itu akhirnya lalik lah dalam ini saya mengajak dalam topik ini Jawa mengugah saya ingin mengugah kepada seluruh anak bangsa nusantara yang mengakui nusantaranya jika lo engkau tidak mengakui tidak masalah tapi ini saya engkau akan mendapat kalau boleh saya ngomong itu orang Jawa itu mengatakan walat walat itu apa walat itu ya ya akibat dari tidak adanya dedikasi atau pengadian kepada tanah air itu sehingga ada sebuah kalau itu berdampak buruk lah pada dirinya dampak buruk pada dirinya ya yang menyebabkan makin sulit makin rapuh makin runtuhnya jati dirimu ya makin runtuh makin rapuh atas jati dirimu jati dirimu adalah jati diri anak cucumu jati diri anak cucumu adalah jati diri keturunan seluruhnya nah lalu bukan berarti budaya ini bertentangan dengan maaf kata paham manca perasa yang disebut agama gitu ya bukan berarti harus berbetulan yang saya maksud mas Anam ini orang apa suku apa suku Jawa agamaku Islam umpamanya begitu kan beda dengan saya suku Jawa agamanya Islam umpamanya seperti itu artinya posisinya kita adalah saya lebih menjunjung tinggi tradisi daripada apa etnis apa ya etnis yang berbudaya daripada kita berageman tapi tidak tahu topiknya artinya begini lho sekarang kalau kita itu mempelajari sebuah bahasa lain ayat tertentu dengan bahasa lain kan tidak sepaham dengan bahasa kita gitu loh bukan berarti saya mengajak bahwasanya ini adalah bahasa yang paling baik enggak tidak adalah semua itu yang paling baik di muka bumi ini ya tidak ada sesuatu yang sangat sempurna dan paling sempurna di muka bumi ini ya tidak ada sesuatu yang paling suci hingga yang paling suci yang tersuci itu enggak ada artinya saya akan mengatakan di atas langit masih ada langit tapi yang paling sesungguh-sungguhnya dalam hidup adalah totosengroso rasa-perasaan yang setiap orang pasti memiliki dan semestinya mesti diterapkan melalui budaya itulah melalui budaya itulah kita sudah punya jati diri artinya contoh gamelani sesungguhnya gamelani sesungguhnya ada laras laras itu sama juga apa ya laras itu menyelaraskan ya ngerumat ngerumat rosor rumang saningurib rosor rumang saningurib yang harus dimiliki dan terimplementasi kepada si asib diosiro rumongso ojo rumongso biso bisong rumang saning klamon wong lio diciwit apabila orang lain dicubit itu akan merasa sakit makalah kita jangan mencubit dan kita pun dicubit akan merasa sakit makalah kita jangan mau dicubit artinya disitu ada ada sebuah keselarasan ada sebuah jalur di tengah jalur di tengah yang tidak mau mencubit dan tidak mau dicubit inilah asas budaya budaya masing-masing bangsa masing-masing suku bangsa dan terutama punjir saya meyakini adalah Jawa sebagai sumber dari segala sumber sekali lagi saya katakan sumber dari segala sumber budaya makanya kalau budaya itu banyak tapi budaya adiluhum misalnya ada di Jawa dalam kali ini saya ingin mengugah kepada seluruh anak bangsa Nusantara ini mari kita membangkitkan kembali kita bangun kita bangkit dari tidur kita kita bangun jangan selamanya kita tidur untuk menata kembali menata kembali apa yang telah tergali oleh lukur kita yang sudah terwariskan oleh lukur kita yang batak tentu ada yang sasak tentu ada yang dayak tentu ada yang jawa pun tentu ada kita batik kita taruh masing-masing menyunjung tinggi dengan asas toleransi asas toleransi itu kan saling margai ya ya satu sama lain dengan prinsip Bhinneka Tunggal Ika ini niscaya Nusantara ya akan jaya kembali seperti sediakala dengan kata lain panjelengan mengisaratkan kepada generasi Nusantara ini istilahnya jangan sampai meninggalkan budaya kita masing-masing iya artinya saya mengajak ya membangunkan saya menggugah bahwasannya kamu itu punya budaya yang adiluhum walaupun kamu intelektualnya seperti apapun kamu jadi baratnya kaum elit palapa ya palapa itu kalau yang saya katakan adalah apa pasukan elit palapa artinya pasukan satelit gitu loh bisa membuat ini bisa membuat ini dengan teknologi secanggih apapun tetap asas-asas kebudayaan suku bangsa kita harus kita bangkitkan kembali ya budaya nasional kita harus kita tata kembali artinya originilnya ya keasliannya jangan sampai pudar oleh pengaruh zaman terima kasih selamat menikmati selamat menikmati